Penghargaan Lifestyle Award Fashion Festival and Masterpiece 2022 kembali digelar Salah satu wanita yang mendapatkan penghargaan karena dinilai telah berprestasi dan memberikan inspirasi yaitu Dr. Ayu Widia Dr. Ayu mendapatkan penghargaan dalam kategori sosial Dr. Ayu Widia juga merupakan ahli dermatologi estetik Saat ditemui usai malam penghargaan di studio RCTI Plus ke Benjeruk, Jakarta Barat Mengungkapkan kegiatan sosial yang dilakukan selama ini adalah berbagi untuk sesama utamanya anak-anak yatim Karena menurutnya kebahagiaan tidak bisa diukur dengan finansial Saat kita berbagi, saat kita membuat orang lain, kita bisa berbahagia dan kebahagiaan memang diukur oleh finansial ya mas ya Karena kebahagiaan berbeda-beda dan itu adalah kebahagiaannya Ini apa sih kegiatan sosialnya boleh? Ya sebenarnya kegiatan sosial itu bisa dilakukan siapa saja Ya setiap manusia juga punya sosial masing-masing Nah disini kegiatan saya yaitu dia lebih ke anak yatim dan cancer Saya lebih suka kesini Terus untuk bisnisnya sendiri sepertinya Pak dokter ini? Saya adalah seorang dokter dermatologi estetik yang saat ini memang sedang mengembangkan inovasi-inovasi terbaru dalam dunia dermatologi estetik di luar negeri Seperti apa dokter? Boleh dikita-kita Lebih mengendalakan steam cell inovasi bagaimana kita menciptakan aging atau kualitas hidup lebih bagus Selain itu postur dari wajah juga kita mengembangkan bagaimana agar terlihat baik awet muda dari luar dan dalam seperti itu, dari sistem organnya ya Harapannya seperti apa dokter untuk perempuan-perempuan Indonesia dokter ini? Dengan adanya award ini saya berharap perempuan Indonesia jauh lebih mandiri dan bisa berkreasi mempunyai inovasi sendiri dan mempunyai inovasi-inovasi yang bisa membangun bangsa Indonesia Seperti itu tidak hanya dikenal di Indonesia atau nasional juga bisa dikenal secara internasional seperti itu Kedepan seperti apa dokter? Mau apa lagi dokter selain? Saya ingin memperdalami rekonstruksi dari mirror surgery untuk anti-aging dan mendalami lebih dalam embryonic cell Itu apa sih dokter kalau boleh ditahu? Embryonic cell adalah sel muda, sel gelas yang memang dia bisa memperbaiki sistem organ dan sistem kulit pada manusia Supaya awet muda ya dokter? Benar Berarti wanita-wanita yang dikenal supaya awet muda dokter ceritanya? Ya begitu, inovasi saya kedepan seperti itu Apa gimana dokter? Inovasi kedepan adalah seperti itu meskipun seorang wanita mempunyai namanya menopos Tetapi paling-paling tidak kualitas kulit, skincare-nya, posture, gestur, tubuhnya itu jauh lebih baik Selain dokter Ayu Widya, ada lima wanita yang juga mendapatkan penghargaan Lifestyle Award 2022 Seperti penyanyi Novia Bahmid kategori musik, artis Tissa Biani kategori film, Harum Nazlus Soha kategori sport, Rizky Ananda Musa kategori beauty, dan Laili Indalestari kategori art & kultur Semua penghargaan diserahkan langsung oleh Channel Moment, MNC Liliana Tanu Sujibdo Terima kasih telah menonton! Terima kasih.